Sebelumnya di Battlethought the Heaven, ujian halaman dalam sudah sampai babak 25 besar. Beberapa peserta menunjukkan kekuatan, seperti Lee King, Senior Lensi. Kedua orang itu menunjukkan bahwa mereka patut diperhitungkan untuk menjaga Xiao Yan di babak penyisihan nanti. Xiao Yan yang kala itu masih memegang predikat sebagai juara bertahan, alias murid nomor satu halaman dalam. Ia mendapatkan keuntungan dengan melanjutkan ke babak berikutnya tanpa harus melakukan pertarungan. Sementara Xiao Yan harus melawan musuh yang kuat Yong Seng. Dari segi kecepatan, Yong Seng unggul selangkah ketimbang Xiao Yan. Itulah mengapa Xiao Yan sempat mengalami kendala saat awal-awal pertarungan. Untungnya berkat pengalaman bertarung tinggi. Di sela-sela pertarungan Xiao Yan mengeluarkan jati dirinya sebagai murid yang memiliki segudang rahasia. Ya, ini dengan sayapnya. Kita tahu hanya orang yang memiliki tingkat Do Emperor dapat memiliki teknik tersebut. Tapi di sini Xiao Yan mengejutkan semua orang. Hingga akhirnya Xiao Yan benar-benar memenangkan pertandingan. Nah, jadi di episode kali ini sangat seru dan menegangkan. Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Terima kasih telah menonton! Atas kemenangan Xiao Yan, tim Gerbang Pan memberikan Aplos menandakan mereka sangat bangga dengan kekuatan ketuanya itu. Begitupun Lin Si, Balmon dan Hayu juga tak luput memberikan tepuk tangan setelah melihat kehebatan Xiao Yan. Sementara Jaini sangat kesal karena apa yang ia lihat sebelumnya jauh dengan ekspetasinya. Yong Seng malah kalah melawan murid junior seperti Xiao Yan. Sedangkan Li Qing hanya diam sembari menantikan ingin bertemu dengannya di ujian nanti. Dalam hatinya, ingin segera mengakhiri dendam yang membarai ini. Api perang itu akan segera padam jika keinginannya terwujud. Yang ini menghancurkan Xiao Yan berkeping-keping. Singkat cerita, Xiao Yan mendatangi Sun E dan lainnya. Wu Hao memberikan ucapan selamat kepada ketuanya ini. Wu Hao sangat senang dan ia juga beruntung memiliki ketua seperti Xiao Yan. Tak disangka, Xiao Yan juga memiliki teknik bertarung yang langka. Tak lama, Lin Si juga mendatangi sembari mengatakan, Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, menjadi murid sepuluh besar rasanya sangat pantas dimiliki Xiao Yan. Tapi Xiao Yan tetap merendah. Bahwa pertarungan sebelumnya Xiao Yan hanya beruntung saja. Apalagi jika melihat kemampuan Yong Seng yang menggunakan teknik hitam. Untungnya, Yong Seng dianggap Xiao Yan belum sempurna menggunakan jurusnya itu. Itulah sebabnya yang menjadi Xiao Yan menang. Ia tak menyanyiakan kesempatan itu untuk menyerang balik dan membuat Yong Seng kalah. Selain itu, Lin Si juga mengingatkan sekali lagi, setelah kemenangan Xiao Yan melawan Yong Seng sebelumnya, Tentunya Li King tak tinggal diam. Maka dari itu, Lin Si menyarankan agar sekiranya berhati-hati. Xiao Yan mendengar saran dari senior Lin ini, tentunya ia sangat berterima kasih. Jika gelap benar-benar bertemu Li King, maka Xiao Yan akan berusaha semaksimal mungkin memenangkan pertandingan. Lin Si menambahkan lagi, setelah selesai pertandingan nanti, Xiao Yan dipintanya untuk ikut ke pegunungan. Untuk mencari benda yang pas buat Xiao Yan nanti. Sementara itu di arena, ada Li King melawan peserta ujian yang kala itu di peringkat 11 dalam daftar murid terkuat halaman dalam. Lawan Li King ini juga, salah satu murid bertalenta yang akan mengepakkan sayap setinggi mungkin di ujian halaman nanti. Sayangnya, ia bertemu dengan Li King yang akan menjaga langkah orang ini terus melaju ke babak berikutnya. Dan pertandingan pun dimulai. Orang ini mencoba mendekti jalannya pertandingan. Berharap Li King mengalami tekanan. Namun sayangnya, Li King dengan kehebatannya mampu menendang orang ini hingga terpongkang. Dendangan itu tak membuat orang ini menyerah. Sehingga ia dapat bangkit dan kembali menyerang Li King. Dan terjadilah. Pada akhirnya, Li King menang mutlak. Orang ini tak ada apa-apanya bagi Li King. Meski sebelumnya sempat digadang-gadang akan menyulitkan bagi lawan di depannya. Namun Li King berhasil menepis keraguan semua orang dengan membantai menggunakan teknik yang luar biasa. Jenny melihat kakaknya menang. Tentulah ia sangat senang. Dan Jenny juga tak sabar untuk menantikan kakaknya itu bertarung dengan Xiaoyan. Yang selama ini sok jago ya kan. Lensi pun demikian. Ia mengingatkan agar Xiaoyan tidak lupa dengan janji mereka. Jika sudah selesai pertandingan, ia akan mengajaknya untuk pergi ke pegunungan. Son A kemudian menghampiri Xiaoyan. Setelah melihat pertarungan tadi, Son A sudah yakin bahwa Li King adalah murid yang sangat kuat. Jika berkaca dengan kemampuan Li King saat ini, Lensi pastinya juga memiliki kemampuan yang setara dengannya. Sebab selama ini Lensi belum mengeluarkan sesosok aslinya. Selama bertarung Lensi tak menggunakan kekuatan maksimalnya coy. Jika melihat kedua kekuatan itu, Xiaoyan sangat yakin Son A lebih baik dari keduanya. Bahkan Xiaoyan masih di bawahnya. Kita tahu sejak kecil Son A sudah terlihat bakatnya ya kan. Namun selama berada di sisi Xiaoyan, Son A tak pernah mengeluarkan siapa sebenarnya Son A ini. Jika itu keinginan Xiaoyan, maka Son A akan berjanji. Setelah selesai ujian nanti, ia akan menunjukkan jati dirinya yang asli. Mendengar itu, Xiaoyan pun sangat senang. Sebab selama ini Son A menyimpan rahasia di dalam dirinya. Ya, bisa dikatakan Son A pura-pura lemah di hadapan lelakinya itu. Bisa saja ini semua yang dilakukan oleh Son A terhadap Xiaoyan, lantaran tentang sisi lain keluarganya. Takutnya Xiaoyan akan tahu dari mana ia berasal. Entahlah, ini hanya sebuah asumsi dari mimin saja coy. Oke, genjot. Singkatnya malam hari, Son A mendatangi Xiaoyan. Tentulah kedatangannya membuat pertanyaan bagi Xiaoyan ya kan. Ada alasan kenapa Son A datang malam-malam seperti ini. Biasanya tak pernah dilakukan oleh Son A sebelumnya. Ya, kedatangannya untuk memberikan sesuatu kepada Xiaoyan. Dan terjadilah suasana begitu meserah dan pertemuan antara dua bibir tak bisa dihindarkan lagi. Xiaoyan terbawa suasana untuk mencuim, ya cuim, tipisnya bibir Son A. Setelah berada dalam ketidaksadaran ini, membuat Son A merasa gimana gitu. Xiaoyan dianggapnya telah nakal. Lantas Xiaoyan bertanya benda apa yang diberikan oleh Son A sebelumnya. Ya, benda tersebut golongan keterampilan. Hanya tingkat doang agar dapat membuka golongan tersebut. Karena Xiaoyan belum berada di tingkat tersebut, ia pun tak tahu isi apa sih di dalamnya. Tentulah menurut Xiaoyan benda yang sangat mahal. Di dalam golongan itu terdapat rahasia penting, salah satunya tentang Giyok Tusi. Ingat, Xiaoyan boleh membuka jika sudah berada di tingkat doang. Jika membukanya terlalu dini, maka akan mengalami dampak buruk terhadap Xiaoyan sendiri. Selain itu, jika gelak Xiaoyan tahu tentang Giyok Tusi, maka diharapkan untuk menjaga rahasia dan tak boleh ada yang tahu. Jika orang lain tahu, pastinya sesuatu yang lebih buruk akan menimpanya. Sampai sini Xiaoyan merasakan keanehan pada Son A. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikannya. Lantas ia bertanya kepada Ya Allah tentang isi golongan ini. Sayangnya guru tak dapat mengetahui isi di dalamnya. Sebab golongan ini memiliki segel yang terjaga. Setelahnya, Son A meminta kepada tetua agar merahasiakan bahwa ia memberikan golongan kepada Xiaoyan. Benda itu padahal salah satu benda yang sangat disayangi oleh orang-orang klan. Namun, Son A berpendapat bahwa benda tersebut sepertinya sangat cocok untuk Xiaoyan. Sehingga ia tidak ada keraguan untuk memberikannya. Sekali lagi, Son A meminta agar tetua merahasiakan ini kepada orang-orang klan, termasuk ayahnya Son A sendiri. Karena harapan Son A saat ini tindak lain tidak bukan. Agar melihat Xiaoyan kuat dan kuat lagi. Biar ke depannya tidak ada lagi yang berani mengganggu keluarga Xiaoyan. Pagi harinya, Son A terlihat lain di hadapan Xiaoyan. Sepertinya sebuah perpisahan akan benar-benar terjadi di antara keduanya. Dari raut wajah, Son A terlihat sejuta kesedihan yang ia sembunyikan. Karena tak ingin berpisah dengan Xiaoyan. Begitupun dengan Xiaoyan juga datang. Bahwa ia baru saja datang dari pegunungan melawan binatang iblis tingkat 2. Kelak Xiaoyan juga akan ia ajak untuk mencari ramuan muciharap di sana. Lin Xi juga datang memberikan salam kepada Xiaoyan. Ia berharap di babak hari ini tidak bertemu dengan Xiaoyan. Begitupun Xiaoyan, ia juga tak ingin bertemu dengan Lin Xi yang diagap sebagai seniornya sendiri. Lin Xi semakin minder setelah melihat kedekatan Xiaoyan dengan Jian. Bahkan Jian, murid nomor 1 halaman dalam, diperlakukan oleh Xiaoyan seperti adiknya sendiri. Oh, kau berhenti ya lho. Singkat cerita, Tetua mengumumkan bahwa sudah 2 hari berjalannya ujian. Dan hari ini menyisakan 13 peserta. Artinya Xiaoyan butuh 1 kali kemenangan lagi untuk bisa masuk 10 besar daftar murid terkuat. Tetua memberikan aturan dengan memberikan 6 lawan secara acak untuk 3 kali pertandingan. Yang kalah akan didiskualifikasi. Dan 3 orang yang menang akan masuk 10 besar. Pertandingan pertama ada Balmun melawan Jianmu. Dan pertandingan pun dimulai. Pertama yang mengambil intensitas pertandingan ialah Balmun. Menggunakan palu, beberapa kali serangannya mampu membuat Deja kagum. Begitapun dengan Jianmu, juga tak ingin kalah. Ia juga mengeluarkan teknik yang cukup membuat Balmun merasakan dampaknya. Namun itu hanya berjalan hitungan detik saja. Selebihnya Balmun mampu menang dan ia berhasil masuk 10 besar. Pertandingan kedua ada Jian melawan. Mendengar melawan, semua murid was-was berharap tidak melawannya. Geng Zhen adalah lawannya. Sesuai prediksi, Jian menang mudah saat disini. Sebab Geng Zhen menyerah sebelum bertanding. Dan terakhir Li Qing melawan Xiao Yan. Chen Mei mendengar lawan kakaknya Xiao Yan. Ia meminta Li Qing untuk mengalahkan Xiao Yan dengan cara yang sangat menyakitkan. Sepertinya hari ini adalah hari balas dendam atas perbuatan Xiao Yan yang sok jago. Sedangkan Jian meminta kepada Xiao Yan biar dia saja yang turun melawan Li Qing. Karena ini sebuah turnamen, maka keinginan Jian tak bisa terpenuhi. Lagian Xiao Yan sendiri pun dapat mengatasi Li Qing ini di atas arena nanti. Sebelum turun, Sun E memberikan semangat untuk lelakinya ini. Harapan Sun E, Xiao Yan tidak mengalami luka. Dan yang utama, memenangkan pertarungan demi Teket sebelum besar menjadi murid terkuat di halaman dalam. Ketika di atas arena, Li Qing mulai sombong coy. Ia berharap Xiao Yan di pertarungan ini tidak mengecewakannya. Begitupun dengan Xiao Yan. Karena pertarungan ini tidak bisa dihindarkan lagi, maka jalan satu-satunya ialah sebuah kemenangan. Demi memantapkan langkah masuk menjadi 10 murid terkuat. Kemudian keduanya saling mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Xiao Yan dengan gadanya diiringi teratai api mencoba menyerang Li Qing. Sedangkan Li Qing dengan tombak pembelah gunung. Terlihat keduanya sama-sama kuat. Namun di atas ada Jenny, ia masih optimis kakaknya akan menang mudah. Sebab ia rasa Xiao Yan bukanlah tandingan Li Qing. Sampai sini Li Qing merasakan gada punya Xiao Yan lebih berat ketimbang tombak pembelah gunung miliknya. Terlihat Li Qing sedikit kewalahan ketika adu mekanik menggunakan senjata. Li Qing sempat oleng membuat semua orang tak percaya. Murid terkuat nomor 3 Li Qing dapat dimentalkan oleh murid junior seperti Xiao Yan. Meskipun demikian, Li Qing tidak mendapatkan pengaruh sedikitpun. Ia kembali menyerang Xiao Yan dengan kecepatannya. Begitupun dengan Xiao Yan juga tak ingin kalah. Sesekali ia menangis dan juga menjadi titik lemah pertahanan Li Qing. Di cek kagum, dirasakan oleh para penonton. Inilah pertarungan yang sebenarnya. Dua murid di renah yang sama yakni duling. Armor milik Xiao Yan cukup kuat menahan cakaran dari Li Qing. Beberapa kali Li Qing lepaskan sebuah serangan masih belum cukup untuk menghancurkannya. Di benaknya saat ini, hanya satu. Sekuat apapun sebuah armor akan pecah jika terkena serangan terus menerus. Maka dari itu, Li Qing begitu brutal melepaskan pukulan demi pukulan untuk merobohkan pertahanan Xiao Yan. Benar sekali, armor Xiao Yan pecah. Lantaran berulang-ulang kali mendapatkan serangan yang begitu dahsyat dari seorang Li Qing. Namun di tengah-tengah itu, Xiao Yan mengeluarkan teknik teratai api. Kedua api bercampur menjadi satu. Membuat semua orang semakin penasaran dengan sosok Xiao Yan yang dipenuhi akan misteri. Sebenarnya teknik ini beberapa murid juga mengetahui. Bahwa Xiao Yan sangat menguasai dan jika teknik itu dilepaskan, maka persentasi lawan akan selamat ya sekitar 30% lah. Dan Xiao Yan benar-benar ingin menghabisi Li Qing. Disini Mimin meminta kalian semua untuk mengatakan passwordnya. Sehingga terjadilah. Ternyata oh ternyata masih di luar dugaan. Li Qing dapat bisa bangkit dan mengarah ke arah Xiao Yan untuk menyerangnya. Terlihat pakaian Li Qing mulai compang camping coy. Menandakan bahwa kekuatan teratai api barusan sangatlah pedih. Untungnya Li Qing memiliki kekuatan yang setidaknya bisa dikatakan 5 bintang lebih banyak ketimbang Xiao Yan. Li Qing duling bintang 5. Xiao Yan masih duling tahap awal. Setelah mendapatkan serangan barusan, Li Qing berniat untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya. Sebenarnya jurus alias teknik ini ia simpan untuk mengalahkan Lin Xi. Tapi apa boleh buat, Xiao Yan sudah membuatnya terluka. Untuk mengakhiri pertarungan ini, ia cuma ini jalan satu-satunya. Xiao Yan juga tak ingin kalah. Ia lagi-lagi mengejutkan semua orang dengan mengeluarkan tekniknya untuk meladani serangan pamungkas dari Li Qing. Fenomena alam mulai berubah. Pertarungan semakin seru. Tetua Agung masih menunggu apa yang akan terjadi ke depannya. Jika sesuatu buruk, maka Tetua Agung akan gercep untuk menghentikan secepatnya pertarungan ini. Akibat efek yang ditimbulkan, semua penonton mendapatkan dampaknya. Cuma kecipratannya saja sudah cukup membuat orang-orang di sini mengalami masalah. Terima kasih telah menonton! Situasi semakin buruk. Kehancuran sepertinya tak bisa dihindari lagi. Maka dari itu, Tetua Agung pun harus turun tangan. Setidaknya menahan kedua kekuatan yang masih saling adung mekanik. Dengan pengalamannya, Tetua Agung mencoba mengisolasi agar percikan serangan ini tidak sampai melukai para murid lainnya. Khususnya para penonton. Tapi sayangnya, kekuatan Tetua Agung tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Satu tetes, efek serangan itu jatuh ke bawah. Sehingga terjadilah. Dimana Xiaoyan terluka parah. Beginpun dengan Li Qing juga mengalami luka parah dan tak sadarkan diri. Bayangkan ini tadi baru satu tetes. Gak kebayang ya kan, jika kekuatan sebelumnya tidak dihalau oleh Tetua Agung, maka bisa saja semuanya akan mengalami kejadian yang sama seperti diderita Li Qing dan Xiaoyan. Yang ini tak sadarkan diri. Bahkan bisa saja sebuah kematian. Karena kedua murid alias peserta sama-sama mengalami luka yang sama, maka dari itu Tetua Agung memutuskan hasil pertarungan ini seri. Artinya kedua peserta Xiaoyan dan Li Qing berhasil masuk menjadi murid 10 besar. Sisanya, jika ada murid lain yang ingin masuk 10 besar, maka murid itu bisa menawarkan diri untuk menantang siapapun yang ia mau. Misalnya nih, aku mau menantang Xi'an atau Lin Xi. Tapi sayangnya mereka yang tidak masuk 10 besar, sepertinya tidak berani untuk menantang mereka coy. Sedangkan Sun A yang sebelumnya berjanji ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya kepada Xiaoyan, meminta kepada Tetua agar ia ikut dalam pertarungan ini. Setelah catatan, Sun A ikut bertarung bukan mengikuti ujian ini coy, melainkan ia memenuhi janjinya kepada Xiaoyan. Tapi sayangnya, Xiaoyan sepertinya tidak dapat menyaksikan persona asli dari Sun A. Sun A menantang Lin Xi, dimana semua orang terkejut ya kan? Kekasih Xiaoyan menantang Lin Xi murid terkuat kedua. Tapi lihatlah, gerakannya begitu aduhai. Serangan dan kecepatan Sun A tak kalah bagusnya dengan Lin Xi. Malahan, Sun A yang dapat mendominasi jalannya permainan. Dan diakhiri dengan skagmat, Lin Xi tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan ia mengekui kekalahan. Sampai sini akhirnya Lin Xi tahu bahwa wanita yang selalu di samping Xiaoyan ternyata sangatlah kuat. Lin Xi mengatakan, Xiaoyan sangat beruntung memiliki kekasih seperti Sun A. Tapi sayangnya kejadian ini tidak dapat disaksikan langsung oleh Xiaoyan. Lantaran ia belum sadarkan diri. Lin Xi juga menambahkan, kekuatan Sun A sepertinya setara dengan Ziyan murid nomor satu halaman dalam. Bisa saja melebih kekuatan dari Ziyan coy. Sebab Sun A masih menyimpan siapa sebenarnya dirinya ini. Ia ketika dihadapan Xiaoyan seperti seorang wanita lemah dan cupu. Ternyata aslinya Su Hu. Sementara itu di lain tempat ada pasukan berkuda yang menuju ke kota Black Corner. Sudah tiga hari setelah pertarungan Xiaoyan melawan Li Qing selesai. Xiaoyan belum juga bangkit dari proses penyembuhan. Menurut Hu Jia ini adalah kejadian yang jarang pernah terjadi. Sebab pada umumnya proses pemulihan sekitar satu hari sudah kelar. Tapi hari ini mereka menyaksikan kejadian langkah yang menimpa pada Xiaoyan. Xiaoyan pun demikian. Jika Xiaoyan terus menerus dalam proses pemulihan. Terus ia mau makan apa? Selama ini kita tahu Xiaoyan lah yang selalu memberikan Ziyan makan makanan berprotein tinggi. Dalam artian makanan alias pil yang dipercaya menambah duji di dalam diri. Itulah sebabnya Ziyan sangat gelisah menunggu Xiaoyan kembali sadar. Seperti sedia kalah. Dengan itu ia akan mendapatkan pil yang dibutuhkan tubuhnya saat ini. Sun A pun mencoba menenangkan suasana saat ini. Dimana ia percaya Xiaoyan akan segera bangkit dan sadar. Sebab proses pemulihan ini sepertinya diiringi dengan dipromosikan Xiaoyan untuk mendapatkan dua bintang sekaligus. Ya itu tadi hanya sebuah asumsi Sun A coy. Bisa saja ya kan Xiaoyan akan mendapatkan dua bintang tambahan. Karena berkaca dengan kejadian langka ini, Xiaoyan sudah tiga hari lamanya bersemede dalam proses pemulihan. Singkatnya Sun A akan menjaga Xiaoyan selagi dalam proses pemulihan. Sementara Ziyan, Wu Hao, dan Hu Jiyan akan meninggalkan ruangan ini. Takutnya jika terlalu berlama-lama akan merosak konsentrasi Xiaoyan yang membutuhkan sebuah kefokusan pada dalam diri. Sebelum pergi, Hu Jiyan mengatakan kepada Sun A bahwa Lin Xi ingin menemui Xiaoyan. Sun A dipintanya untuk mendatangi Lin Xi di luar untuk mengatakan keadaan Xiaoyan sekarang. Namun Sun A meminta kepada Hu Jiyan agar mengatakan kepada Lin Xi bahwa Xiaoyan sedang tidak bisa ditemui. Menurut Hu Jiyan, rasanya sangat tidak sopan jika mengatakan itu kepada Lin Xi. Lagian, Lin Xi dengan Xiaoyan memiliki hubungan yang sangat dekat. Ziyan pun ikut bicara bahwa ia akan menemui dan mengatakan bahwa Xiaoyan tidak bisa ditemui. Ya, kalau masalah ini Ziyan jagonya. Sebab Lin Xi tidak akan berani membentak dengan apa yang ia katakan ya kan. Takutnya kenapa-napa Sun A juga yang akan turun tangan untuk mendatangi Lin Xi yang sudah lama menunggu di luar. Takutnya Ziyan akan bertindak dengan kegerasan ya kan. Sebab Sun A tahu Lin Xi memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan. Singkatnya mereka semua keluar. Sun A bertanya kepada Lin Xi alasan kenapa ia datang. Lin Xi pun dengan rasa takut sebab sebelumnya ia sudah dikalahkan oleh Sun A ya kan. Meminta izin kepada Sun A untuk bertemu dengan Xiaoyan. Sun A dengan beribu-ribu kata maaf tidak mengizinkan Lin Xi bertemu dengan Xiaoyan. Sebab ia sedang melangsungkan pemulihan luka pada tubuh. Takutnya jika Lin Xi masuk ke dalam menemui Xiaoyan akan merusak mordnya dalam proses itu. Jika itu kehendak Sun A maka Lin Xi hanya memberikan obat untuk kesembuhan Xiaoyan. Sun A pun menerima dan tak lupa dengan ucapan terima kasih. Namun dari gerak-gerik Lin Xi seperti ada maunya coy. Sehingga Xiaoyan turun tangan untuk menyuruh Lin Xi sesegera pergi meninggalkan tempat ini. Lin Xi yang takut akhirnya ia dan Balmon pergi. Kejadian ini bukan bermaksud mengusir Lin Xi. Melainkan menjaga sesuatu yang tak diinginkan coy. Maka dari itu Xiaoyan untuk beberapa hari ini tidak boleh diganggu ya kan. Ya jika Xiaoyan nanti sembuh jangankan bertemu. Bermalam di penginapan Xiaoyan pun tak masalah bagi mereka. Cuma satu pinta mereka. Selagi proses pemulihan mereka meminta Lin Xi untuk tidak menemuinya. Sampai sini faham kan? Sun A kemudian menunggu Xiaoyan yang sedang dalam proses pemulihan. Tak sadar ia memandangi raut wajah Xiaoyan yang memiliki karisma. Hal itu membuat Sun A terlena dengan ingatan waktu mereka kecil hingga dewasa. Ingatan ini menumbuhkan rasa cinta semakin mekar di atas tandusnya tanah. Mengingat sebentar lagi Sun A akan sesegera pergi dari kehidupan Xiaoyan ya kan. Sedih bahagia teraduk menjadi adonan yang begitu kental dan padat. Rasanya Sun A tak ingin menghapus ingatan yang membuatnya tahu apa artinya menunggu. Selama ini Sun A sudah lama menunggu Xiaoyan ya kan. Ia tetap sabar. Meski dulunya Xiaoyan hanya seorang anak yang tak memiliki duji pada diri. Kesabarannya itu ternyata berbuah manis. Kini Xiaoyan menjadi pemuda yang begitu kuat. Sepertinya Sun A tidak salah menempatkan cinta kepada Xiaoyan. Mungkin selama ini Xiaoyan tidak tahu betapa besar Sun A menanamkan rasa cinta yang begitu banyak. Dimana setiap paginya ia sirami dengan air kebahagiaan dan ditaburi pupuk organik cair. Hari ini cinta yang ia tanam menjulang tinggi ke atas langit. Seperti itulah cinta Sun A terhadap Xiaoyan. Tinggi, kuat, dan kokoh. Badai dan tsunami sudah ia lalui. Sun A sebenarnya tak ingin meninggalkan Xiaoyan. Tapi apalah daya demi kekuatan Xiaoyan. Maka jalan ini yang ia ambil. Dulu Tetua Ling pernah berkata. Jika Sun A terus bersama Xiaoyan. Takutnya akan mengganggu kultivasi Xiaoyan untuk menjadi manusia terkuat yang ada di muka bumi. Tak terasa Xiaoyan sudah berada di ujung proses pemulihan. Dimana aura mulai keluar menandakan sedikit lagi akan selesai. Sun A merasakan akan hal ini. Benar, Xiaoyan sepertinya telah dipromosikan. Nah, di setelah-setelah itu Xiaoyan memuntahkan racun dalam tubuhnya. Dengan cekatan, Sun A menghilangkan aura racun yang dikeluarkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Benar, racun ini berasal dari pertarungan Xiaoyan melawan Li Qing sebelumnya. Untungnya berkat keahliannya, racun itu dapat keluar. Saat ini Xiaoyan sudah berada di tingkat Du Ling bintang 5. Sedikit lagi akan berada di tingkat Du Huang. Xiaoyan juga menanyakan hasil pertandingan halaman dalam tadi ya kan? Sebab Xiaoyan pingsan sebelum Tetua Agung mengumumkan hasilnya. Sun A mengatakan bahwa Xiaoyan berhasil lolos masuk 10 daftar terkuat bersama Li Qing karena pertandingan berakhir seri. Mendengar itu Xiaoyan sangat senang sebab cita-citanya agar dapat memasuki pagoda yang dimana syaratnya harus masuk 10 besar ya kan? Singkat cerita saat di luar ada Lin Yan menemui Xiaoyan. Dimana Lin Yan memakai tanda bahwa ia sudah bergabung dengan tim Gerbang Pan. Lantas membuat Xiaoyan terkejut. Apakah tidak salah Lin Yan bergabung dengan tim ini? Sebab tim ini terutama di halaman dalam terbilang tim baru. Hehehe itu dulu setelah Xiaoyan berhasil masuk 10 besar, tim Gerbang Pan menjadi salah satu tim terbaik di halaman dalam. Ditambah lagi dengan kehadiran Sun A, Sun A berhasil menang melawan Lin Xi. Hal itu membuat Xiaoyan terkejut dimana Sun A dapat mengalahkan Lin Xi. Menurut Lin Yan, Sun A menang mudah melawan Lin Xi. Yang kala itu Lin Xi mengeluarkan jurus terbaiknya. Sedangkan Sun A hanya dengan 10 gerakan. Mampu menang telak terhadap Lin Xi. Lagian sih Xiaoyan pingsan. Jadi gak liat ya kan kehebatan wanitanya ini. Bahkan di gadang-gadang, Xi Yan pun setara dengan Sun A. Jadi jangan diragukan lagi kekuatan ayangnya dari Xiaoyan ini. Untuk memastikan kebenarannya, Xiaoyan membawa Sun A ke tengah hutan dan mengobrol banyak saat disini. Salah satunya tentang kebenaran Sun A mengalahkan Lin Xi. Ya itu semua memang benar. Sun A menang mudah melawan Lin Xi. Atas kejujuran Sun A, Xiaoyan sudah yakin Sun A ini sudah berada di tingkat Duhuang. Sayangnya Xiaoyan tidak mengetahui karena Sun A selalu menyembunyikan kehebatannya. Salah satunya ketika bertarung tidak serius di hadapan Xiaoyan. Sun A kemudian meminta ketika Xiaoyan sudah berada di tingkat Duhuang. Ia mengingatkan lagi agar melatih golongan yang Sun A berikan. Sebab di dalamnya terdapat latihan yang berisi ilmu tingkat dewa. Pastinya ia selalu ingat kata-kata dari Sun A ini. Selain itu Xiaoyan juga menanyakan kenapa Sun A akhir-akhir ini terlihat aneh. Tak seperti Sun A yang Xiaoyan kenal, Sun A menyembunyikan akan hal itu. Ia pun langsung memeluk. Seakan-akan menandakan sebentar lagi akan berpisah. Benar sekali, Guru Ya Allah merasakan ada orang kuat yang mengarah ke sini. Sun A pun demikian, ia juga merasa ada yang mengarah ke sini. Apakah ini benar dugaan Sun A bahwa akan ada penjemputan paksa baginya? Entahlah. Dugaan Sun A selalu benar. Ia meminta kepada Xiaoyan untuk pergi dan bersembunyi. Jangan sampai terlihat oleh mereka. Menggunakan sedikit teknik, sembari menyuruh Xiaoyan menahan nafas. Dan BIM! Ada wakil Ling Kuan yang diutus oleh ketua klan untuk menjemput Sun A. Layaknya seorang prajurit pertama-tama kedatangannya memberi hormat kepada putri ketua klan. Namun Sun A meminta kepada mereka untuk kembali. Sebab Sun A akan pulang sendirinya tanpa ada acara penjemputan secara paksa seperti ini. Namun ini adalah perintah dari ketua klan. Tidak ada pilihan lain lagi selain menuruti keinginan ayahnya. Sun A bersedia ingin pulang. Tapi di tengah Sun A menuju ke kuda yang mereka tunggangi, Xiaoyan dengan cepat menjegal perbuatan mereka. Xiaoyan tidak tahu bahwa mereka adalah bawaan dari Sun A. Yang ia tahu seseorang yang akan menjelekai wanitanya ini. Wakil Ling Kuan tahu bahwa pemuda ini adalah Xiaoyan. Ia pun bertanya tentang keberadaan kunci milik keluarga Xiaoyan. Mendengar itu Xiaoyan pun bingung. Kunci. Selama ini klan Sun A dan keluarga Xiaoyan melangsungkan perjanjian. Perjanjian apa? Sampai sini belum dijelaskan secara rincit cuy. Mungkin janji itu hanyalah sebuah janji. Dimana Sun A ditugaskan berada di tengah-tengah keluarga Xiaoyan. Untuk mencari benda yang mereka inginkan. Tapi nyatanya Sun A malah kepincut dengan kegantengan Xiaoyan. Alhasil misi yang diembannya di awal perlahan mulai mengikis. Karena tugas mereka hanya menjemput Sun A. Maka Sun A dipinta lingkuan untuk sesegera menaiki kuda. Namun Xiaoyan menahannya. Disini mereka berbicara melalui hati ke hati. Dimana Xiaoyan sekali lagi diingatkan agar merahasiakan tentang keberadaan batu giyuk Tusi. Xiaoyan hanya dapat berjanji bahwa ia cepat atau lambat akan kembali mendatangi dan menjemput Sun A. Sun A hanya bisa menangis dan menahan Xiaoyan agar tidak terlalu dini mendatangi. Sebab orang-orang klan sangatlah kuat. Xiaoyan bersumpah jika nanti ia akan sampai di tingkat dudi. Ia ini tingkat terkuat. Maka Sun A akan kembali ke pelukannya. Bodoh. Ya bodoh. Kata itu yang keluar dari mulut Xiaoyan. Jika Xiaoyan sudah berada di tingkat itu. Maka Xiaoyan akan bebas memilih wanita manapun. Tak perlu wanita sepertinya. Xiaoyan sambil mengucapkan kata itu. Air mata berjatuhan menandakan ia tak bisa berada di posisi ini. Berpisah dengan lelakinya setelah lama menunggu. Eh endingnya berpisah lagi. Pada akhirnya mereka pun berpisah. Di sini Lingkuan marah kepada Xiaoyan. Sebab ia cemburu akan kedekatan putri ketua klan dengan pemuda biasa-biasa saja sepertinya. Maka dari itu Xiaoyan tersinggung dan ingin mengajak Lingkuan bertarung. Untungnya ada tetua agung datang karena merasakan ada aura kuat berada di sini. Ia meminta orang ini pergi dari halaman dalam. Sebab ini salah satu pelanggaran yang datang tanpa seigin tetua agung. Maka dari itu Lingkuan pun pergi meninggalkan halaman dalam. Sementara Xiaoyan sangat sedih setelah berpisah dengan Sun'e. Ia cepat atau lambat akan datang menjemput Sun'e kembali. Tapi tetua agung mengingatkan agar Xiaoyan menahan diri dulu. Sebab tetua agung tahu kekuatan klan mereka. Klan mereka sangat kuat dan hebat. Maka dari itu Xiaoyan harus sabar. Seperti janjinya cepat atau lambat Xiaoyan akan datang. Sepulangnya ke penginapan Xiaoyan melihat sesosok wanita pujaannya. Siapa lagi kalau bukan Sun'e. Ingatan ini membuat hati Xiaoyan begitu tercabik-cabik. Seakan-akan tak percaya berpisah dengan wanitanya itu. Mengingat pertemuan Xiaoyan dan Sun'e terbilang tak begitu lama ya kan. Mungkin inilah alasan kenapa Xiaoyan masih tak siap menerima kenyataan. Ditambah lagi bayang-bayang Sun'e mulai menghampiri Xiaoyan kemudian hilang. Setelah hilangnya bayang-bayang Sun'e Xiaoyan bersumpah. Cepat atau lambat ia akan datang mencari Sun'e. Singkat cerita, tempatnya di pagoda pembakaran api. Xiaoyan hadir di kerumunan para peserta yang berhasil masuk 10 daftar terkuat murid halaman dalam coy. Hadirnya Xiaoyan disini disambut hangat oleh Lin Yan. Begitupun dengan senior Lin, ia juga mengatakan bahwa semua murid sudah terkumpul. Hanya saja Xiaoyan dan Li Qing sedikit terlambat. Tak lama dari itu, Li Qing juga hadir. Tentunya kehadiran Li Qing membuat suasana sedikit berubah. Bukan berarti mereka bertarung kembali coy. Melainkan Li Qing mengapresiasi atas kemampuan Xiaoyan sebelumnya. Yang bertarung dengannya begitu menakjubkan. Li Qing salah karena sempat meremehkan kemampuan Xiaoyan. Tapi nyatanya di atas arena, Xiaoyan mampu membuatnya kesusahan bahkan menahannya imbang. Hasil yang didapatnya itu tak membuat Xiaoyan terbang tinggi setinggi langit. Melainkan ia tetap membumi dengan mengatakan bahwa pertarungan sebelumnya Xiaoyan hanya beruntung saja. Li Qing menyangka bahwa keberuntungan itu tidak ada ketika dua kesatria sudah bertarung. Sampai sini bisa diartikan bahwa Li Qing mengakui kehebatan pemuda seperti Xiaoyan. Xiaoyan juga ikut bicara setelah melihat Li Qing begitu memasang pengaruh di tempat ini. Jika Li Qing berani macam-macam, maka ia akan bertindak di luar batas. Namun Xiaoyan menenangkan gadis kecilnya ini. Ya tentu, Xiaoyan ingat bahwa ia kehabisan pil untuk dikonsumsi. Xiaoyan berjanji jika acara ini selesai, ia akan memberikan pil terbaik untuk diberikan kepada Xiaoyan, gadis kecilnya. Tak lama kemudian, Tetua Agung datang karena tahu di depan semua murid sudah terkumpul semuanya. Tetua Agung meminta kepada mereka untuk memasuki tempat ini. Keanehan sudah tercium di diri Xiaoyan. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Sebab sebelumnya tidak ada di sudut-sudut ruangan terdapat segel yang begitu terjaga seperti ini. Tentunya ini membuat Xiaoyan bertanya, Akankah sesuatu buruk telah terjadi di tempat ini? Mengingat sebelumnya, para murid juga dilarang untuk beberapa waktu untuk berkultivasi di tempat ini ya kan? Hmm, bisa saja coy. Sebelumnya kan ada naga tuh yang sedang ngamuk. Mungkin ini alasan terbesarnya, kenapa di setiap sudut ruangan disegel oleh para Tetua. Ketika langkah semakin dekat ke inti yang mereka datangi, Tetua Agung sekali lagi mengingatkan kepada semua murid agar terus mengikutinya. Jangan sampai ada murid yang keluar dari jalur alias tidak boleh terlalu jauh dengan radar Tetua Agung. Jika itu terjadi, maka murid harus mendapatkan hukuman berat, yakni didiskualifikasi sebagai murid 10 terkuat. Ini semua dilakukan agar membuat para murid terus berdampingan. Sebab Tetua Agung takut jika terlalu jauh akan membahayakan diri sendiri coy. Semakin jauh berjalan, Xiao Yan mulai merasakan dekatnya dengan Fallon Heart Flame. Bisa saja keberadaan benda yang dicari itu letaknya di titik terendah tempat ini. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di depan gerbang yang nantinya akan melangsungkan kultivasi. Dimana tempat ini dijaga oleh dua tetua yang senantiasa menjaga segel agar tidak hancur. Pertanyaan di benak Xiao Yan yang sebelumnya akhirnya terjawab. Sudah dipastikan ada sesuatu buruk yang terjadi. Semua murid sudah sampai di depan yakni tempat pelatihan api jantung. Terlihat ada 10 cahaya yang sengaja dijaga oleh Tetua Agung. Cahaya inilah yang akan diberikan kepada semua murid. Dimana kekuatannya juga tak main-main. Bagi mereka yang ranahnya berada di tingkat dhuling maka sangat bagus untuk membantu menuju tingkat duhuang. Tentunya untuk memaksimalkan cahaya ini membutuhkan fisik dan tenaga yang kuat. Konon katanya cahaya ini jika mereka para peserta tidak kuat maka akan membahayakan diri sendiri. Salah satunya merusak kid pada tubuh dan yang terbesarnya akan membunuh bagi peserta yang tak kuat. Huh, ngeri coy. Maka dari itu Tetua Agung mengingatkan bagi siapapun peserta yang ingin mundur sebelum sesuatu buruk terjadi maka diperbolehkan untuk pulang. Sepertinya semua murid sangat yakin akan dapat menaklukkan ujian ini. Sebab semuanya diam ketika disarankan untuk mundur bagi Tetua Agung. Sehingga mereka semua melanjutkan kultivasi di bawah cahaya ini. Sekali lagi Tetua Agung mengingatkan bagi murid yang tak kuat maka disarankan untuk menyerah saja sebelum sesuatu buruk terjadi. Sebab pelatihan api jantung tahun ini tidak seperti ujian tahun-tahun sebelumnya. Ujian tahun ini tingkat kesulitannya jauh lebih hebat. Jika mereka berhasil maka sangat bagus untuk di masa depan. Sebaliknya jika gagal maka akan mengalami kerusakan pada Ki. Singkatnya dua Tetua memberitahukan akhir-akhir ini Valon Heartflame sudah mulai stabil. Ini semua berkat usaha Tetua lainnya yang berusaha menenangkan api yang disebut api surgawi. Yakni dengan menyegel beberapa tempat. Hal ini rupanya membuat kecurigaan Tetua Agung sebab sebelumnya Valon Heartflame tak pernah seperti ini. Biasanya Valon Heartflame selalu mengamuk yang seakan-akan ingin keluar dari belenggunya. Maka dari itu Tetua Agung menyerankan kepada kedua Tetua untuk menjaga para murid yang sedang melakukan proses ujian ini. Sementara Tetua Agung ingin mencek keadaan di bawah apa sih yang sebenarnya terjadi. Kembali ke sini dimana Xiaoyan sepertinya tidak kuat menahan tekanan yang diberikan oleh cahaya ini. Untungnya ia ingat selama ini ia berusaha untuk mendapatkan Valon Heartflame akhirnya ia dapat bangkit dari tekanan yang diberikan oleh cahaya ini. Berbeda dengan beberapa murid lainnya mereka telah gagal karena tak kuat menahan tekanan yang begitu dahsyat. Pada akhirnya ada tujuh murid yang berhasil lolos dari ujian ini. Di antaranya Li Qing Xiaoyan Li Yan Xi Yan Hanyo Senorlen dan Balmun. Meski sebelumnya ujian ini lebih berat dari tahun sebelumnya dan tahun ini juga menjadi murid terbanyak yang berhasil lolos. Kok bisa? Ya bisa lah. Sedangkan tetua agung mulai merasa sesosok naga sedang mengamuk yang mengakibatkan guncangan yang hebat di dalam pagoda ini. Dimana naga yang didalamnya terdapat inti Valon Heartflame berusaha menghancurkan segel yang telah dikunci oleh para tetua. Tapi sayangnya segel ini perlahan mulai retak akibat hantamannya yang sangat kuat. Maka dari itu tetua agung meminta bantuan kepada tetua lainnya untuk bergabung agar dapat menyegel lagi sementara para murid disarankan untuk keluar dari pagoda ini. Dimana semua murid langsung menuruti perintah dari tetua agung untuk keluar. mereka berusaha lari dari api yang begitu panas 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 ya panas api ini berasal dari sang naga tadi coy dimana zian terjebak di tengah api ini untungnya ada xiao yan yang menolongnya sehingga zian bisa selamat kemudian mereka gaskan aja untuk lari lagi kembali ke sini ketua agung dan dua tetua lainnya berusaha menahan amukan sang naga sayangnya naga ini memberontak dan segelnya pun hancur sehingga terjadilah xiao yan melihat ada semburan api di sumur yang dicurigai xiao yan sebelumnya tentang keberadaan api fallen half flame apakah yang akan terjadi sepertinya sang naga akan mengamuk dan meratakan pegoda ini entahlah ini hanya sebuah asumsi mimin saja coy oke kita berpindah ke kediaman kaisar obat sepertinya kaisar inilah yang diceritakan ya Allah sebelumnya bahwa ia dulu pernah memiliki seorang murid yang jago di bidang obat atau biasa yang disebut alkemis ia memanggil tiga orang terkuat yakni tetua ban ketua yan dan terakhir musuh dari xiao yan sebelumnya yakni ketua sektifan tentunya kaisar obat memanggil mereka memiliki sebuah alasan yakni ingin mendapatkan benda berharga di halaman dalam bisa jadi yang diinginkan kaisar obat ialah benda yang bernama fallen half flame yang sama-sama diinginkan oleh xiao yan karena dimana kaisar obat juga merasakan kehebatan yang terkandung di dalam benda itu namun sayangnya ketiga orang ini mereka takut sebab di wilayah black carna tidak ada yang berani mengganggu kemaslahatan halaman dalam coy tenang menurut kaisar obat orang terkuat di halaman dalam beberapa tahun terakhir tidak ada di tkp hanya saja ada tetua agung yang kekuatannya setara dengan mereka jadi bisa dikatakan peluang berhasil mendapatkan benda yang diinginkan kaisar obat akan terasa lebih mudah sampai sini kita akhirnya tahu bahwa di halaman dalam juga memiliki seseorang yang begitu ditakuti akan kehebatannya namun sesesok orang itu sampai saat ini belum menampakkan wujudnya nah maka dari itu ban, fan, dan yan akhirnya akan membantu kaisar obat untuk mendapatkan benda yang ia inginkan jika berhasil maka mereka juga akan mendapatkan hadiah dari kaisar obat yang tak ternilai harganya jadi mampukah xiao yan akan mendapatkan benda yang bernama fallen half flame atau jangan-jangan keinginannya itu akan dijegal oleh kaisar obat dan sekutunya entahlah dan film pun bersambung